Pemilihan Umum 2019 Ciri mengenal jenis surat suara adalah dengan mengetahui warna dari masing-masing surat suara. Selain mengenal warna surat suara, masyarakat juga diminta mengetahui nama caleg yang akan dipilih, beserta nomor urut dan partainya. Pasalnya, surat suara caleg pada pemilu kali ini tidak disertakan dengan gambar calon. Berbeda halnya dengan surat suara capres dan cawapres yang menyertakan gambar. Dalam mensulisasikan pemilu tahun 2019, ini sudah melewati penyelenggara kami yang ada di kejahatan, yang ada di kelurahan desa, kemudian ditambah dengan kelompok relawan demokrasi. Kami bergerak untuk mensulisikan kepada masyarakat terkait masalah lima surat suara yang akan digunakan pada pemilu tahun 2019. Yakni dengan memberikan arti kepada masyarakat warna dan peruntukannya. Lima surat suara yang bakal dihadirkan pada hari pencoblosan memiliki warna berbeda-beda. Surat suara DPR RI diberi warna kuning. Surat suara DPRD Provinsi berwarna biru. Surat suara DPRD Kabupaten Kota berwarna hijau. Sedangkan surat suara DPD diberi warna merah. Sedangkan untuk surat suara calon presiden dan calon wakil presiden berwarna abu-abu. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.